Ya, baik. Selamat siang. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya bisa masuk? Jelas terdengar? Terdengar, Pak. Ya, oke. Jadi pada hari ini kita ketemu lagi di mata kuliah aplikasi CFD untuk pertama kali siapa saja yang sudah bergabung di virtual zoom bisa mengaktifkan kameranya untuk recording pertama kali pertemuan di mata kuliah aplikasi CFD. Ya, di hari ini ketemu lagi untuk mata kuliah aplikasi CFD. Saya ucapkan minal ayin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Pada semuanya. Untuk mata kuliah ini, aplikasi CFD merupakan continue atau kelanjutan atau sesi diskusi dari yang sebelumnya di minggu-minggu yang lalu. Ada beberapa hal atau poin yang sudah keluar di minggu-minggu sebelumnya untuk tampilan di layarnya sudah masuk ya? Sudah, Pak. Ya, jadi di bagian ini kalau bicara mengenai CFD, komputasi fluid dynamic itu ya seringkali identik dengan flow atau pola aliran yang terjadi. Flow-nya itu atau aliran yang keluar dari nilai post-processing itu bisa berupa laminar, laminar flow atau aliran laminar, dan turbulent flow. Nah, dua hal ini, dua karakteristik aliran yang berbeda ini memberikan makna atau fungsi yang berbeda pula pada bidang CFD atau kajian yang berhubungan dengan fluid mechanic. Untuk aliran laminar, seringkali kita mendengarkan atau menggunakan atau memanfaatkan aliran tersebut ketika mendesain suatu objek yang ingin bergerak dengan kecepatan stabil atau dengan kecepatan yang tidak mengalami vibrasi. Yang diinginkan adalah laminar flow. Gambaran mudahnya seperti ketika aliran pesawat terbang di udara, yang diinginkan adalah aliran laminar di sekeliling wings atau sekeliling sayap pesawat tersebut. Tetapi di bagian yang lain, turbulensi diinginkan ketika kita ingin melakukan simulasi atau membuat suatu hal yang prosesnya mixing atau pencampuran yang diinginkan adalah aliran turbulensi. Seperti apa? Contohnya, misalkan ingin melakukan mixing atau proses campuran antara bahan bakar dengan udara atau di mana udara itu terkandung juga ada oksigen, ada gas-gas yang lain yang diciptakan, yang diinginkan dari aliran yang ingin dibuat itu adalah aliran turbulensi. Turbulen dan laminar memiliki fungsi dan kegunaan yang bervariasi sesuai dengan apa yang diinginkan. Lalu bagaimana melakukan prediksinya? Ialah dengan menggunakan toolsnya CFD, Computational Fleet Dynamic. Mudahnya memahami atau membayangkan perbedaan tersebut antara laminar flow dengan turbulent flow, untuk pola aliran laminar, alirannya cukup mudah dipahami karena antara kecepatan yang terjadi di layer atau lapisan atau garis alir, pathline tersebut, memiliki karakteristik yang hampir sama nilai kecepatannya. Jadi kalau ketika ini dilakukan pengukuran atau dilakukan dari hasil simulasi CFD tersebut, di klik di note tersebut, di garis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Begitu juga dari bagian bawah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Itu memiliki nilai velocity yang serupa, nilai kecepatan yang sama. Lalu bagaimana dengan turbulensi? Turbulensi mengalami perubahan. Di bagian ini yang ada kata turbulen, turbulen itu artinya random, acak, ketidakteraturan. Di bagian inilah yang tadi memanfaatkan aliran turbulensi untuk menciptakan proses mixing, jadi proses pencampuran. Karena alirannya ketidakteraturan dalam hal nilai kecepatan, kemudian nilai tekanan juga memiliki ketidakteraturan. Jadi proses mixing-nya atau proses pencampuran tersebut lebih efektif. Jika misalkan ingin mencampur antara udara dengan bahan bakar, yang masuk ke ruang chamber room atau ruang bakar di motor pembakaran atau engine, yang dimasukkan adalah laminar flow, itu kurang efektif. Karena antara udara dengan bahan bakar belum bercampur dengan sempurna. Di bagian ini, ini hanya ilustrasi mudahnya, memahami bagaimana membedakan antara laminar flow dan turbulent flow. Nanti bisa dikembangkan di bagian proses mixing yang lain, berbagai macam applied-nya atau aplikasi yang bisa dimanfaatkan untuk turbulent flow. Jadi ada di bagian turbulent itu mengeluarkan pola aliran yang umumnya yang biasa dikenal dengan pusaran atau forticity di bagian belakang dari objek tersebut. Hal ini, ini yang nanti banyak kalau misalnya kita merancang sesuatu di ruang motor bakar atau motor pembakaran ICA, internal combustion engine, bagaimana proses pencampuran antara udara dan bahan bakar itu bisa menghasilkan aliran turbulensi sehingga bisa menjadikan pembakaran yang sempurna. Nah, beberapa hal yang bisa dilakukan ada yang memodifikasi dari chamber room tersebut dengan menambahkan lengkungan atau bahkan ada yang menambahkan bagian tertentu yang ditujukan, dan tujuan utamanya adalah membentuk pola aliran turbulent atau pola aliran yang gerakannya acak. Di bagian berikutnya, ini kelanjutan atau sedikit mereverse lagi atau mengingat kembali di pertemuan yang berikutnya. Untuk CF di Computational Fleet Dynamic itu, software tersebut akan bekerja dan akan berhitung atau akan melakukan kalkulasi dengan persamaan-persamaan matematika yang digunakan. Di bagian ini, apapun software-nya, apapun mereknya atau namanya atau brand yang digunakan dari software tersebut, software-software aplikasinya, yang perlu dipastikan adalah kita coba mengetahui model matematika apa yang dimasukkan atau digunakan untuk mengkalkulasi perhitungan dalam simulasi tersebut. Ini persamaan hukum kekekalan masa yang digunakan. Ini kalau dari tampilannya ini yang dikeluarkan, ini model matematika yang digunakan oleh salah satu software-nya adalah tool ANSYS, ANSYS Fluent. Tetapi untuk berbagai software lain, seperti software-software yang lain, ada Nastran, kemudian ada software SolidWork, coba dilihat hukum kekekalan masanya atau model persamaan hukum kekekalan masanya seperti apa yang digunakan. Boleh jadi atau bisa jadi antara software atau tools yang digunakan itu menggunakan model matematika yang sedikit berbeda di dalam proses kalkulasinya atau penghitungannya. Hal inilah yang menyebabkan ketika membandingkan sesuatu antara dua model numerikal, yang satu menggunakan software ANSYS, satu lagi ANSYS Fluent, satu lagi misalkan menggunakan software Nastran atau satu lagi misalkan menggunakan software SolidWorkflow Simulation, bisa saja nanti ada hasilnya tidak begitu sama atau tidak sama 100%. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah ketika melakukan analisa itu, yang dilihat adalah tren atau kecenderungan dari grafik yang dihasilkan. Jadi kalau misalnya grafiknya itu hasilnya, misalkan ini menggunakan software ANSYS, grafiknya melengkung, kemudian software SolidWork, grafiknya juga ada lengkungan, kemudian misalkan software Nastran, tetapi melengkungnya ke bawah. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Hal apa yang membedakan? Apakah ada kesalahan dalam penentuan kondisi batas untuk software, misalkan software ANSYS Fluent-nya, atau ada yang kesalah di software, misalkan software Nastran dalam hal menentukan kondisi batas. Di bagian output, akhir dari proses simulasi itu selalu dipengaruhi oleh penentuan kondisi batas yang dimasukkan. Jadi beberapa pun nilai yang dimasukkan, berapa pun angka yang di input, software akan menghitung dan melakukan kalkulasi sampai mengeluarkan gambar-gambar yang ditampilkan, yang ingin ditampilkan di bagian dari hasil simulasi tersebut. Ini dari tampilan persamaan ini, Rho itu menjelaskan density, kerapatan dari Vida yang digunakan, lalu vektor, vektor kecepatan, karena kecepatan itu merupakan besanan vektor, artinya memiliki arah, nanti bisa dilihat dari hasil simulasi, arah alirannya itu dari kiri ke kanan, atau dari kanan ke kiri, atau dari atas ke bawah, atau dari bawah ke atas, atau mengalami pusaran, putaran, searah jarum jam atau berlawanan jarum jam. Ini merupakan faktor kecepatan. Kemudian penambahan pada masa, pada fase kontinu, itu juga di bagian hukum kekekalan masa. Jadi ada persamaan hukum kekekalan masa. Lalu Reynolds, Reynolds itu Reynolds number, atau yang biasa dikenal di fleet mechanic itu, menentukan nilai aliran ini masuk ke dalam kategori aliran laminar, atau ke dalam aliran turbulent. Di bagian ini Reynolds rata-rata untuk simulasi dipergunakan, menggunakan kecepatan U-nya, U kecepatan, U1, Ui ya, U ininya kecil, kecepatan dalam satuan meter per second, kemudian ditambah dengan kecepatan rata-rata, berarti kalau yang ini adalah kecepatan, kecepatan rata-rata ditambah dengan fluktuatif dari kecepatan tersebut. Jadi untuk Reynolds, Reynolds number itu nanti CFD juga bisa mengeluarkan nilai, nilai apa, bilangan Reynolds rata-rata, atau kecepatan rata-rata yang diperoleh dari hasil simulasi tersebut. Lalu masalah fiskositas. Fiskositas ini merupakan kekentalan dari flida yang dipergunakan. Fiskositi, nilai kental dari flida, apakah flida tersebut memiliki high viscosity atau low viscosity, flida yang kental atau flida yang encer, sangat mempengaruhi hasil di bagian akhir dari simulasi yang dikerjakan. Ini salah satu sampel atau contoh yang digunakan dari software tools yang menggunakan Fluent, tapi bisa saja nanti di bagian software yang lain, misalkan Anda menggunakan software SolidWorks, Flow Simulation, atau misalkan software SimuVeq, software simulasi yang lain, untuk aplikasi CFD, bisa saja nanti model fiskositas software yang digunakan sedikit berbeda untuk model matematikanya. Yang perlu dipahami adalah, coba lihat di bagian menu help-nya, umumnya dari software-software paket, atau software-software yang dipergunakan itu, menjelaskan di bagian help-nya, atau di bagian menu help-nya itu, bisa dicari model persamaan apa yang di-generate, untuk menjalankan simulasi yang dikerjakan. Di bagian ini yang ditampilkan untuk fiskositas turbulen pada software ANSYS, ANSYS Fluent, Mu, MuT, sama dengan fiskositas turbulen, jadi turbulensi ini juga mempunyai nilai kekentalan, atau kepekatan dari turbulensi. Jadi apakah turbulensinya itu tinggi, tinggi, atau turbulensinya yang dihasilkan dari aliran tersebut lebih rendah, bisa ditampilkan di bagian nilai fiskositas turbulen. Untuk menghitung software tersebut, menggunakan persamaan seperti ini, jadi yang pertama kali dia harus mengetahui dulu karakteristik dari density, atau kerapatan dari fluida yang di-inputkan. Misalkan fluida yang dimasukkannya itu adalah water, air, udara, berapa nilai density dari fluida tersebut. Nilai-nilai properties dari material fluida tersebut yang sudah diketahui dimasukkan ke dalam boundary condition fluida-nya. Kemudian fiskositas, fungsi peredam, di bagian ini ada maksud dari fiskositas, fungsi peredam, kekentalan dari fungsi peredamnya itu juga memberikan pengaruh terhadap nilai fiskositas turbulent di sini dengan satuan meter kuadrat per second. Jadi berupa percepatan, percepatan kalau membaca dari satuan yang digunakan. Kemudian V, V tanda seperti ini, kecepatan dengan satuan meter per second, itu adalah bagian yang digunakan di rumus model fiskositas turbulent. Lalu persamaan transport, ini sedikit mengingat lagi di minggu yang lalu, mungkin sudah pernah disampaikan. Untuk persamaan transport turbulent standar K-Omega model, jadi di bagian sini, persamaan-persamaan model turbulensi ini selalu berkembang, selalu ditambahkan model matematikanya untuk berbagai macam kasus yang berbeda. karena model matematika itu belum bisa menghitung atau men-generate dikatakan 100%. Ada beberapa hal yang menyebabkan. Yang pertama adalah numerical. Numerik itu memiliki keterbatasan karena CFD merupakan masuk ke dalam numerical, menggunakan numerik, angka. ketika melakukan hitungan atau menghitung dengan nilai yang dimasukkan, komputer atau PC itu mengalami kesulitan ketika mengharuskan, menentukan berapa angka di belakang koma. Jadi berapa digit di belakang koma. misalnya P itu kalau dituliskan 22 per 7, tapi kalau dalam bentuk desimal, 3,14, tapi di bagian angka selanjutnya, setelah angka 4, itu masih ada angka-angka yang lain. Nah, karena ada keterbatasan ini, akhirnya software, apapun itu, software-nya dia pasti akan melakukan pembulatan. Misalkan pembulatan 10 angka atau pembulatan 10 atau 20 angka ke bagian berikutnya. Jadi pada saat dilakukan proses pembulatan tersebut, yang dihitung dengan cara iterasi, iterasi itu artinya pengulangan, diulang berkali-kali sampai mencapai nilai konvergen. Setelah mencapai nilai konvergen, baru nanti bisa didapatkan nilai post-processingnya. Di bagian tersebut, untuk persamaan transport turbulent standar K-Epsilon, K-Epsilon model ditampilkan seperti ini, model persamaannya cukup panjang. Model ini merupakan semi-empiris dari yang dikembangkan oleh Spalding. Model K-Epsilon merupakan model turbulensi yang cukup lengkap dengan dua persamaan. Jadi ada persamaan satu dan persamaan kedua yang memungkinkan kecepatan turbulent atau turbulent velocity dan length scale ditentukan secara terpisah atau secara independen. Lalu di bagian yang selanjutnya, model K-Epsilon sering digunakan pada simulasi aliran fluida dan proses heat, proses perpindahan panas. Jadi panas. Yang terjadi ketika melakukan simulasi dengan perpindahan panas ini, umumnya adalah perpindahan panas yang terjadi secara konveksi. Jadi ada panas yang berpindah bersamaan dengan fluida yang mengalir atau fluida yang berpindah. Model K-Epsilon digunakan untuk model K-Epsilon standar. Lalu di bagian berikutnya ada RNG, singkatan Renormalis Group Model. Model persamaannya berbeda dengan K-Epsilon tadi. Untuk model persamaan. Untuk model RNG, K-Epsilon diturunkan atau dikembangkan dari proses penghitungan statistik, teori renormalisasi, lalu bentuk persamaan digunakan yang sama dengan model K-Epsilon standar tetapi melibatkan beberapa perbaikan. Yang di, apa saja yang diperbaiki, model RNG yang pertama adalah besaran tambahan pada persamaan laju disipasi. Jadi ada hal yang ditambahkan. Yang pertama adalah disipasi. Epsilon yang dapat meningkatkan keakurasian untuk aliran yang terhalang secara tiba-tiba. Di bagian ini ada RNG. Jadi kalau misalkan seperti objek yang ingin disimulasikan ketika ada bagian tersebut mendapatkan aliran yang dihalangi oleh bagian tertentu secara tiba-tiba. Misalkan ingin mensimulasikan kondisi seperti ini. Untuk simulasi seperti ini akan lebih cocok ketika pada saat menggunakan model persamaan RNG. artinya ketika aliran tersebut mengalir secara kontinu dari kiri ke kanan. Lalu di bagian depan secara sederhananya atau secara mudahnya ada bagian yang menghalangi aliran tersebut yang awalnya alirannya itu laminar flow atau sudah turbulensi, terbentuk turbulensi dari awalnya. tapi ada bagian penghalang di bagian ini atau simulasi ini akan lebih sesuai ketika menggunakan model turbulensi RNG dibandingkan dengan model turbulensi KFC. Inilah yang perlu sekali diperhatikan nanti ketika Anda melakukan skripsi atau tugas akhir yang perlu dilakukan adalah mencoba membuka persamaan apa yang digunakan atau model matematika apa yang digunakan oleh CFD tersebut untuk menghitung hasil simulasi yang dikerjakan. Jadi kalau misalnya salah memilih model turbulensi atau salah memilih model matematika yang dimasukkan, nanti akan hasil akhirnya juga tidak sesuai dengan kondisi yang yang aktualnya. Prinsip dari CFD ialah CFD merupakan tools yang tidak bisa menolak atau software yang tidak bisa menolak artinya apapun angka yang dimasukkan, apapun model apapun matematika apa yang digunakan, persamaan turbulensi apa yang digunakan, software akan menghitung lalu mengeluarkan post-processing atau mengeluarkan hasilnya, kemudian yang menjadi pertanyaan akhir dari hasil tersebut sebagai pengguna CFD atau yang menjalankan software tersebut, apakah hasilnya sesuai dengan kondisi yang aktual atau mendekati kondisi yang sebenarnya. Inilah yang menjadikan perhatian khusus ketika nanti Anda mengambil skripsi atau tugas akhir, saya bisa menjadi pembimbing skripsi untuk aplikasi CFD, nanti Anda bisa mensimulasikan berbagai macam fenomena yang berhubungan dengan mechanical engineering, nanti saya bisa menjadi pembimbing skripsi. Di bagian ini, yang perlu kita lakukan adalah memahami model apa yang digunakan. Ketika model itu sudah sesuai, sudah hampir, tidak bisa dikatakan juga 100%, tetapi setidaknya mendekati kondisi yang sebenarnya, baru nanti dipilihlah model matematika yang diinginkan. Model RNG mempunyai besaran, ada yang tadi lagi disipasi, epsilon untuk meningkatkan akurasi untuk aliran yang terhalang secara tiba-tiba. Kemudian efek putaran atau rotasi dari turbulensi juga terdapat pada model RNG sehingga meningkatkan akurasi untuk aliran yang adanya swirl flow. Jadi aliran yang berputar, jadi pada saat aliran tersebut masuk ke dalam pipa atau masuk ke dalam saluran tertentu dengan kondisi sudah ada efek swirl atau efek aliran putar, ini akan lebih sesuai ketika menggunakan model turbulensi RNG. Lalu bagaimana dengan persamaan model turbulensi yang lain, dikatakan turbulen, ya artinya aliran tersebut menghasilkan pola aliran yang random, pola aliran yang acak. Untuk persamaan turbulen realisible ke epsilon model berbeda lagi dengan yang tadi RNG. Model persamaannya atau nilai yang digunakan tampilannya seperti ini. Kemudian, seperti apa dari model tersebut merupakan pengembangan model yang relatif baru dan berbeda dengan model standar, ke epsilon standar dalam dua hal. Yang pertama adalah pada model realisible ke epsilon terdapat formulasi baru untuk memodelkan penilai viskositas turbulent atau nilai ketentalan dari turbulent tersebut. Lalu persamaan untuk epsilon diturunkan dari persamaan dengan cara menghitung fluktuasi. Fluktuasi itu apa yang dimaksud dengan fluktuasi? Perubahan secara berbeda, fluktuatif. Jadi antara dari detik ke detik, misalkan detik pertama nilai 40C, apa yang dimaksud dengan 40C itu? Pusaran, umumnya 40C dituliskan dengan satuan 1 per S, 1 per second ya, 1 per detik, atau dengan satuan RPS, rotation per second. Kalau yang biasa dikenal itu ada RPM, kalau di CFD itu digunakan satuannya RPS. R itu rotation, P-nya itu putaran per second. jadi dalam 1 detik ini fluida melakukan rotasi berapa kali. Jadi dalam waktu 1 detik fluida melakukan putaran atau pusaran dalam berapa kali. Ini fluktuasi, jadi misalkan pada detik pertama dia berputar 3 kali, bisa saja nanti di detik kedua rotasinya itu 4 kali, kemudian di detik ketiga berubah lagi atau turun menjadi 1 kali dan ini yang dimasukkan ke dalam persamaan realizable ke Epsilon modal. Jadi persamaan untuk Epsilon telah diturunkan dari persamaan untuk menghitung fluktuasi dari fortisitas F-rate rata-rata dari bidah yang berputar tersebut. lalu yang berikutnya K-Omega K-Omega standar persamaannya seperti ini sampelnya ini mengacu ke model persamaan dari Fluent tapi nanti ketika menggunakan software yang lain coba dilihat persamaan model turbulensinya untuk software tersebut menggunakan teorinya apa. Nah di bagian ini untuk turbulensi K-Omega standar menggunakan model K-Omega standar yang memasukkan beberapa modifikasi menghitung efek aliran pada bilangan Reynolds rendah. Jadi ada bilangan Reynolds yang rendah ada low Reynolds ada high Reynolds ya bilangan Reynolds yang tinggi turbulensi ini turbulensi masalah turbulensi itu tidak selalu disebabkan atau masalah turbulensi itu tidak selalu ditimbulkan dengan nilai bilangan Reynolds yang tinggi misalkan bilangan Reynolds nya misalnya 10.000 atau 6.000 itu sudah pasti turbulen belum tentu jadi yang perlu dipastikan yang turbulensi ini banyak hal yang mempengaruhi yang pertama adalah kalau misalnya ketika dihitung nilai Reynolds nya itu 5.000 atau 6.000 tetapi nilai wall atau dinding yang dilalui oleh fluida tersebut sangat halus atau sangat licin sekali sehingga friksi atau gesekan antara fluida dengan dinding saluran itu tidak besar jadi turbulensi tidak akan terbentuk nah lalu di bagian selanjutnya ada Reynolds rendah Reynolds rendah misalkan bilangan Reynolds nya setelah dihitung Reynolds rendah Rho Vd per viskositas didapat nilai Reynolds nya bernilai 5 secara hitungan atau secara analitik ya masuknya ke aliran laminar tapi itu bisa saja masuk ke aliran turbulensi nah di bagian ini kenapa dia bisa masuk ke aliran turbulensi berarti ada hal yang memacu atau menimbulkan dari aliran tersebut untuk menyebabkan aliran turbulensi ya salah satunya tadi ada pengaruh dari permukaan yang kasar atau kekasaran dari dinding pipa tersebut atau saluran yang ada tonjolan jadi menyebabkan fluida tersebut menghasilkan friksi yang tinggi friksi atau gesekan yang besar tinggi tetapi ketika dihitung nilai Reynolds nya bernilai rendah bernilai 5 tetapi aliran yang di dalam pipa tersebut atau di dalam saluran tersebut menghasilkan fenomena aliran turbulensi kondisi ini akan lebih sesuai melakukan hitungan pada saat menggunakan model turbulensi K omega standar jika dibandingkan dengan model misalkan menggunakan model K menggunakan model turbulensi realizable K atau menggunakan model turbulensi RNG di bagian tersebut inilah poin-poin yang paling penting sebagai penulis atau pengguna CFB untuk menyesuaikan atau menggunakan model turbulensi yang tepat dengan kondisi yang ingin disimulasikan untuk model K omega standar memasukkan beberapa modif yang dilakukan yang menghitung efek aliran pada bilangan rain load rendah kompresibilitas jadi sesuai untuk untuk fluidah yang bersifat kompresi yang dimaksud dengan kompresi adalah fluidah yang udara fluidah gas itu merupakan fluidah yang kompresibilitas dan memiliki penyebaran aliran geser shear flow yang cukup besar jadi ini sesuai pada saat menggunakan jenis fluidahnya yang bersifat fluidah gas model ini dapat diaplikasikan pada aliran dalam saluran maupun aliran bebas apa yang dimaksud dengan aliran dalam saluran aliran dalam saluran itu bisa dibayangkan atau bisa di 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 umpamakan aliran yang terjadi di dalam pipe dalam pipa pipa tertentu maupun aliran bebas aliran bebas itu aliran yang terjadi secara apa namanya secara bebas tanpa ada penghalang berarti aliran tersebut berada pada pesawat yang sedang melaju dengan kecepatan tinggi di udara itu merupakan masuk ke dalam kategori aliran bebas dengan nilai free share flow lalu di bagian yang selanjutnya adalah model turbulensi K Omega SST shear stress transport model jadi persamaan transport model turbulensi K Omega SST model pasti berbeda dengan model turbulensi yang ini K Omega standar berbeda dengan K Omega SST apa yang membedakan untuk model K Omega SST ini memadukan formulasi model K Omega standar yang stabil dan akurat pada daerah di dekat wall atau di dekat dinding dengan model K Epsilon yang mempunyai kelebihan pada aliran free stream jadi di model turbulensi ini merupakan gabungan model dari model K Epsilon dengan model K Omega standar yang memiliki karakteristik tertentu yang pertama stabil untuk daerah di dekat dinding dan yang mempunyai dan satu lagi untuk model KFC mempunyai kelebihan untuk aliran yang bebas aliran free stream penentuan penentuan inilah yang menjadi poin utama ketika memilih model turbulensi jadi sebagai pengguna CFD kita tidak bisa main pilih aja atau klik memang software tersebut langsung menampilkan kotak dialog kalau di software nanti mau memilih apa memilih K Omega STST atau memilih K Epsilon atau memilih K Epsilon standar yang harus diperhatikan itu adalah mencermati model yang sesuai model turbulensi yang sesuai dengan kondisi yang akan disimulasikan lalu definisi viskositas turbulen dimodifikasi untuk menghitung transport dari tegangan geser turbulen kemudian konstanta model berbeda dengan model K Omega standar jadi model konstanta model berbeda dengan model K Omega standarnya untuk model K Omega SSD lebih akurat dan reliable itu artinya sesuai pada cakupan jenis aliran yang lebih luas daripada model K Omega standar karena ini merupakan turunan turunan dari model matematika yang diturunkan dari K Omega standar dihasilkanlah model K Omega ST shear stress transport yang fungsinya lebih akurat dan reliable yang lebih sesuai lagi untuk jenis aliran yang lebih luas atau lebih kompleks jika dibandingkan dengan model K Omega standar kalau model K Omega standar kan hanya menggunakan untuk bilangan Reynolds rendah tetapi berarti kalau di bagian K Omega ST itu bisa digunakan juga untuk nilai bilangan Reynolds yang tinggi inilah makna dari keterangan dari model persamaan turbulensi yang dipergunakan tersebut di bagian selanjutnya persamaan transport Reynolds stress model seperti ini model RS RSM merupakan model turbulensi yang paling teliti memang di bagian di sini ada kata turbulensi untuk mengamati atau melihat fenomena turbulensi yang paling detail atau teliti model RSM mendekati persamaan nevirstock dengan menyelesaikan persamaan transport untuk tegangan Reynolds bersama-sama dengan persamaan laju disipasi yang bisa dilihat dari persamaan ini ini adalah model RSM Reynolds stress model stress tetapi di bagian akhir disini dituliskan ada plus UDF di bagian ini ada UDF apa itu UDF UDF itu adalah U nya itu adalah user D itu adalah define F itu function jadi user define function di bagian UDF ini kita bisa meng-create atau membuat model atau menambahkan menambahkan rumus baru yang bisa dimasukkan ke dalam persamaan RSM tersebut atau persamaan model Reynolds stress ya oke jadi sampai sini ada diskusi atau ada yang ingin ditanyakan terima kalau tidak ada saya akan lanjut lagi ke slide berikutnya jadi di bagian ini disimulasi CFD itu selain melakukan prediksi yang tadi ada memperkirakan atau memprediksikan aliran apakah aliran laminar atau aliran turbulensi CFD juga bisa menghitung proses heat perpindahan panas yang bersamaan atau yang terjadinya pencampuran antara fluida dingin dengan fluida yang panas perpindahan panas atau heat transfer ini dimanfaatkan di dalam toolsnya CFD yang pertama adalah yang sering ini sedikit mereview aja yang sudah pernah mengambil mata kuliah perpan perpindahan panas atau heat transfer di CFD CFD ini bisa memprediksikan perpindahan panas yang terjadi secara radiasi kemudian perpindahan secara konduksi di bagian konduksi ini nanti akan berpindah lagi karena medianya itu yang awalnya dari fluid fluida panas bersentuhan dengan wall atau dengan dinding lalu di dinding atau di wall tersebut nanti bisa dihitung berapa nilai panas yang diterima oleh dinding yang dilalui oleh fluida yang memiliki temperatur tinggi kemudian aliran konveksi konveksi ini merupakan proses perpindahan panas yang terjadi bersamaan dengan fluida yang mengalir di CFD ini merupakan bagian yang bisa ditampilkan dikeluarkan juga berapa nilai temperatur yang di simulkan temperatur yang dikeluarkan atau temperatur yang di akibatkan dari misalkan dari fluida yang masuk dengan temperatur misalnya 100 derajat celsius lalu fluida yang masuk lagi di sisi saluran yang lain dengan temperatur 60 derajat celsius lalu di bagian yang lain ada saluran yang ketiga misalnya 80 derajat celsius kemudian yang ingin dicari yalah berapa nilai panas yang terjadi di saluran keluar atau berapa nilai panas yang terjadi di bagian tertentu CFD bisa memperkirakan ini atau bisa memprediksi hal tersebut jadi banyak hal yang nanti bisa di improve atau bisa dikembangkan dari model CFD tersebut atau dari simulasi tersebut nanti ketika anda yang ada yang berminat untuk mata kuliah dari aplikasi CFD ini bisa mengembangkan menjadi simulasi di tugas akhir di skripsi untuk simulasi CFD banyak sekali yang nanti bisa disimulasikan anda bisa mensimulasikan misalkan aerodinamika atau mensimulasikan pengkondisian udara di dalam ruangan tertentu ketika ruangan tersebut diisi dengan jumlah berapa orang di dalam ruangan kemudian ada peralatan elektronik yang dihidupkan dan lain sebagainya nanti bisa memperkirakan sebaran dari temperatur di dalam ruangan tersebut atau melakukan simulasi atau melakukan perancangan untuk misalkan untuk merancang proses combustion pembakaran di dalam chamber room atau ruang bakar dan lain sebagainya atau melakukan simulasi untuk pola aliran yang terjadi di turbin turbin angin turbin gas turbin uap dan lain sebagainya banyak sekali yang bisa dikerjakan dengan pendekatan toolsnya menggunakan CFD computational fleet dynamic kembali lagi ke bagian ini di bagian ini yang tadi ada proses radiasi ada proses konduksi dan konveksi radiasi konveksi radiasi ini hal-hal yang bisa dikerjakan dan diprediksi oleh CFD tersebut lalu perpindahan panas dalam CFD temperatur boundary condition kondisi batas jadi pada saat menentukan kondisi batas atau boundary condition pada kondisi temperatur FIG diterapkan di binding maka flux panas dari cairan ke dinding itu dihitung dengan persamaan nilainya Q sama dengan H itu ada konveksi koefisien konveksi koefisien perpindahan panas cairan kemudian T itu ada temperatur permukaan dinding T wall F itu ada temperatur flida dan Q itu radiasi flux panas yang ditimbulkan nilai nilai baru nanti didapatlah nilai key atau nilai flux panas dari cairan di dinding tersebut si Abdi bisa menampilkan itu si Abdi bisa memperkirakan itu mengeluarkan tampilan gambar berupa post processingnya atau bahkan mengeluarkan grafik atau bisa juga membuat video gerakan dari panas yang di hasilkan dari simulasi tersebut kemudian perpindahan panas atau transfer panas ke dinding dari material padat dihitung menggunakan persamaan ini adalah persamaan yang digunakan key 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 kecil key 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 kecil merupakan nilai yang ingin dicari transfer panas ke dinding dari material solid atau padat dihitung dengan persamaan menentukan terlebih dahulu berapa besar nilai konduktivitas konduktivitas termal jadi kalau misalnya material tersebut menggunakan alu aluminium atau menggunakan steel baja iron atau besi atau misalnya menggunakan apa namanya kayu dan lain sebagainya ini memiliki nilai konduktivitas termal yang berbeda lalu jarak antara permukaan dinding dengan pusat cell jadi jarak antara permukaan dinding dengan pusat cell padat tersebut berapa nilainya maka dihitunglah T dinding dikurangi dengan T surface ditambah dengan key radiasi maka didapatlah nilai flux panas ke dinding tersebut jadi berapa nilai flux panas yang didapatkan dari hasil simulasi tersebut lalu yang bagian selanjutnya adalah heat flux kondisi batas aliran panas dalam CFD nah ini merupakan juga hal yang seringkali di diinginkan yang diinginkan dari simulasi tersebut mendefinisikan kondisi aliran panas atau aliran heat flow pada dinding lalu menghitung temperatur berapa nilai temperatur permukaan di dinding persamaan yang digunakan oleh CFD menggunakan persamaan yang dituliskan seperti ini jadi pada saat nanti hasil simulasinya diperoleh bagaimana dia menghasilkan hasil tersebut dia menghitung dengan rumus matematikanya ini atau rumus persamaan yang digunakan di simulasinya adalah bagian ini ya oke sampai sini ada diskusi atau ada yang ingin ditanyakan ya oke kalau tidak ada saya rasa bisa dilanjutkan dengan presentasi ya dari tugas kelompoknya yang belum melakukan presentasi bisa melakukan share screen di layar selamat